ya teman-teman kembali sama saya disini saya akan membedakan sepatu fans style 73 ds Anaheim factory yang dimana sepatu ini sepatu fans yang dibagian sampingnya berbeda ya yang ini berbeda sekitiga lancip dan juga terlepukan dibagian atas sedangkan yang versi biasanya yaitu ada justripnya biasa lurus ya lurus melengkung seperti itulah tapi kalau yang ini berbeda dan juga versi Anaheim factory yang dimana solonnya menggunakan ultra khas seperti itu dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah dia tinggal klik seperti itu kita lanjutkan saja berbeda yang pertama yaitu kita dari segi sampai sepatu yang saya tanpa merah tersebut ya dari segi justripnya justripnya yang melengkung itu kayak original dari segi kerapiannya dia itu rapi bagus ya di bagian jahitan dan juga putih-putih di sesudah jahitannya sedangkan yang fake jatuh berbeda dari segi putih-putihnya tersebut yaitu kurang rapi seperti yang yang ada di gambar yang ada bandingkan dari atas ke bawah jatuh melengkung kalau ke melengkung lagi kurang rapi lah berbeda dengan yang original yang ada bandingkan lah yang original dengan yang fake sangat jelas sekali perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita dari segi jahitan seperti yang saya ternyata tersebut kalau yang original dari segi jahitan tersebut yaitu lanjutnya berarti dia agak kebelakang tidak seperti yang fake kalau yang fake itu agak ketepat sedikit ya kalau yang original agak kebelakang kalau yang fake dia itu agak kedepan dan juga dari segi kerapiannya ini lah sama-sama rapi sih tapi lebih rapi yang original dengan dibandingkan dari segi jahitannya kalau yang original dengan yang fake dia itu berbeda seperti itu kita lanjutkan saja ini kita ada segi di atas tari sepatu dari segi logo maupun tulisan fans of the world tetapi yang pertama kita ada segi jahitan di bagian bawah seperti yang saya pernah pernah hijau tersebut ya kalau yang original dapat jahitan satu satu jahitan di bagian bawah sedangkan yang fake dia itu hanya ada dua jahitan di bagian bawah dengan dibandingkan kalau yang original berada satu jahitan sedangkan yang fake ada dua jahitan dan juga tambahan dari segi tulisan fans yang original dia itu mepet dengan garis hitam dibawahnya sedangkan yang fake dia itu ada jarak yang cukup jauh daripada yang original tidak ada bandingan seperti itu berbedaannya kita lanjutkan saja ini kita dari belakang sepatu dari segi yang saya rapan tersebut ada dua yang merah dan juga hijau yang pertama yang merah yaitu kalau yang original jatuh putih polos tidak ada lancipan kecil segitiga seperti yang fake tinggal berbandingkan kalau yang fake ada seketika kecil dibagian belakang sedangkan yang original dia itu polos tidak ada sama sekali seperti itu dan juga lalu yang kedua dari segi yang saya tetap panah hijau tersebut kalau yang original jahitannya disebelah kiri dan juga kanan dia itu menyambung sehingga bertabrakan menjadi satu sedangkan yang fake dia itu mas berbeda dia itu memisah sehingga terdapat jahitan dua dan juga di tengahnya ada jahitan tiga ya kalau yang original ada jahitan yang dua di bagian tengah dan yang fake ada tiga dan juga yang original jatuh menyatu di bagian jahitan di bagian atasnya jatuh menyatu di bagian atas dan juga di tengahnya menyatu dengan yang fake jatuh tidak menyatu tidak ada bandingan dengan tersebut kita lanjutkan saja yang terakhir yaitu kita dari segi healthpad kalau dari healthpad yaitu seri anehem factory yang dimana lebih yang tersebut yang bagian atasnya tersebut jatuh berwarna putih sedangkan yang fake jatuh berwarna merah seperti sepatu fans yang lainnya yang seri anehem factory dari berwarna putih di bagian atasnya seperti itu dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dengan video lain yang mengenai original dan fake dan juga jangan lupa share teman-teman kalian terima kasih sudah menonton